Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat berjumpa kembali teman-teman dan sahabat-sahabat teknisi handphone dimana saja berada Alhamdulillah masih bisa menjumpai kalian dan semuanya dan masih bisa memberikan sedikit trik tip dan tutorial ya dan ini kelanjutan dari video saya sebelumnya tentang cara flashing Oppo f1s a1601 dimana setelah flashing imenya kok jadi nul ya imenya tidak valid dan kali ini saya akan lanjutkan membuatkan tutorial cara rootnya cara root Oppo f1s a1601 agar nantinya setelah kita root device ini dan kita akan write imenya dan kita akan maksudnya kembali pulih nantinya ya tapi yang perlu kalian perhatikan di sini adalah gunakan versi firmware Android 51 ya karena selain Android 51 selain Android yang saya gunakan ini routingnya tidak sukses atau tidak berhasil dan file karena disini menggunakan King root ya jadi eh root acara root ini tanpa tanpa HPC kalian bisa dimana saja eh mengerjakan atau acara rootnya eh cara root Oppo f1s a1601 ini karena sekali lagi cara ini tanpa PC hanya menggunakan intern apa ya koneksi internet saja menggunakan wifi bisa-bisa juga menggunakan dasar seluler baik eh bagaimana cara rootnya bagaimana cara kerjanya eh kita langsung saja tapi seperti biasa ya luangkan waktu kalian sebentar untuk subscribe channel saya aktifkan juga ya notifikasi loncengnya follow fanspec GP Smart Service dan sekali lagi saya informasikan bahwa silahkan ganti dulu menggunakan firmware Android 51 ya kalau misalkan kalian Oppo f1s kalian itu menggunakan Android 6 atau Android 7 ya Nah kita langsung saja cek HPnya ini Oppo f1s yang akan saya jelaskan ini ya yo po f1s nya dan disini sudah tertanam Android 51 kita cek dulu ob sebentar kita cek dulu di menu pengaturannya menu pengaturan sebentar ya menu pengaturan terus tentang telepon coba kita cek dulu dan mungkin eh ini wajib ya wajib menggunakan versi ini menggunakan versi ini wajib karena sebelumnya saya juga sudah testing tapi tidak berhasil di versi Android yang lebih tinggi jadi saya turunkan ke versi saya Android 51 saja seperti ini tunggu sebentar ya hai 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 maaf ya tadi ada kehalang ada teman nah ini sudah saya jelaskan tadi ya kita aktifkan dulu koneksi internetnya yang bisa menggunakan data seluler bisa apalagi menggunakan wifi ya dan kalau misalkan di versi ini sudah terhubung ke internet atau ke data seluler kalian atau kalian persiapkan terlebih dahulu ya dua file itu King root sama rootchecker rootchecker nya ini opsional saja bisa tidak di download juga bisa bisa didownload juga karena rootchecker hanya apa mempermudah kita untuk untuk proses surut apakah sukses atau tidaknya ya kita coba sengaja saya sudah siapkan e2 file-nya di memori SD card kita akan instalkan dulu King rootnya sama rootchecker nya tunggu sebentar ya kalau misalkan ada ketika instalasi King root nah ini King root sama rootchecker nya kalau misalkan ada error atau atau apa ada ada apa ya izinkan silahkan kalian izinkan saja pokoknya ikuti saja di video yang saya eh jelaskan ini ya jangan skip ya karena bisa saja kalian skip videonya nanti kok saya tidak berhasil Bang ke padahal versi formernya sudah 51 ya karena kalian tidak teliti dan nanti kalian hanya main skip-skip saja videonya jadi ujung-ujungnya tidak berhasil ya dan tidak mengikuti dengan detail cara arut Oppo f1s ini nah kalau sudah kita instalkan kita langsung buka saja ya kita langsung buka tapi ingat ya Wifi nya harus bisa harus sudah terhubung nih Scroll ke bawah kita pilih klik try it tunggu sebentar nah ini seperti yang kalian lihat ini Androidnya 51 dan divasenya 1601 ini Oppo f1s yang sama saja 1601 ini eh tunggu sebentar nah disini kalian klik try root nah kalau misalkan ini persentasenya berjalan ya kita tunggu saja ini persentasenya eh ke 100% nantinya ya ke 100% tunggu saja kalau misalkan divasenya itu ribut nge-crash atau ngeng ngabaikan saja atau atau kalian bisa ribut ya dan eh tapi saya yakin sepertinya saya tidak tidak keras ya ya seperti ini pokoknya tunggu saja sampai eh persentasenya itu 100% ini sudah berkali-kali saya coba karena banyak banget ya Oppo f1s yang datang di tempat kami eh setelah flash tetap imenya imenya jadi nol atau ime tidak valid ya otomatis saya routing dan mungkin aku udah beberapa kali saya routing Oppo f1s ini selalu menggunakan versi ini selalu juga menggunakan metode ini ya menggunakan gingrut ya Nah tunggu saja tunggu saja dia akan apa akan dan persentasenya akan bertambah sampai 100% Hai nah ini udah 100% sukses ya up sebentar ini nah eh sebentar ah ini sudah 100% ini bukan-bukan routing ya ini bukan rutin tapi aplikasi bawaan dari King root nya Nah setelah selesai kita coba restart saja dulu HPnya ya kita restart saja dulu HPnya atau kita reboot ya Hei teres karena ini Oppo f1s yang tidak ada menurut restarnya jadi kita offkan saja atau kita matikan saja HPnya kalau misalkan HPnya sudah off atau sudah mati terasa getar kita nyalakan saja lagi kita nyalakan lagi karena ya memang Oppo f1s ini tidak ada menu restarnya ya hanya ada matikan dan nyalakan saja nah sekarang kita coba instalkan ya eh rucekernya kita coba instalkan dululah rucekernya untuk eh memperjelas apakah proses routing tadi sukses atau tidaknya ini tergantung dari eh hasil dari rucekernya kita coba instalkan dulu rucekernya tunggu sebentar Hai nanti kalau misalkan rucekernya sudah terinstall dengan baik eh kita langsung saja buka dan biasanya akses terus ingin meminta izinnya meminta izin ya jadi kalian izinkan saja nah ini rucekernya sudah selesai kita instalkan kita langsung buka ya setelah itu kita klik saja verify root nah nah ini akses rootnya berarti sukses ya rootnya ya sukses sebutnya Oppo f1s root menggunakan king rootnya tanpa PC saja oke nah ini mungkin eh jawaban dari cara flashing Oppo f1s setelah flashing IMEI nya jadi nol atau IMEI tidak valid kalian gunakan routing dulu setelah itu kalian bisa write IMEI ya write IMEI nya bisa menggunakan apa ya c-melfon bisa menggunakan MTK engineering mod juga bisa ya Nah mungkin hanya itu lebih saja sobat teman-teman sahabat jp channel dimana saja berada tutorial cara root Oppo f1s a1601 untuk kesempatan hari ini sudah saya sediakan jangan lupa dukung saya terus dengan subscribe kalian aktifkan notifikasi loncengnya follow fanspec jp smart service Terima kasih dan salam notifikasi loncengnya follow fanspec jp smart service Terima kasih telah menonton